Saya berkeyakinan, Mas Ganjar adalah figur yang tepat memimpin bangsa Indonesia untuk mewujudkan semua cita-cita yang saya sebutkan tadi. Mahfud MD resmi dideklarasikan menjadi calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Deklarasi itu langsung diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Mekawati Soekarno Putri. Dengan tegas, Mahfud menyatakan kesediaan kepada rakyat Indonesia untuk ikut kontestasi dalam Pilpres 2024. Dalam pidatonya, Mahfud MD memuji Ganjar dan menyebut Gubernur Jawa Tengah itu adalah figur yang tepat untuk memimpin Indonesia. Saya sudah lama mengenal Mas Ganjar. Pada tahun 2004 sampai 2008, kami bersama-sama menjadi anggota DPR RI. Kami berdua kerap berdiskusi, bahkan saling mengunjungi ketika Mas Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah dan saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena itu, saya tahu persis, Mas Ganjar adalah figur pemimpin yang merakyat dan berani. Berani memperbaiki yang bengkok-bengkok, berani menerima kritik, berani memperjuangkan nilai-nilai politik yang diakini benar. Saya tahu juga, Mas Ganjar adalah dari keluarga Muslim yang taat, yang selalu berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Amanat dari orang tuanya, amanat dari partainya, dan terutama amanat dari rakyat. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.